Pak C.B.N. masih di Mea Kulpa para sahabat dimanapun berada kita berjumpa lagi di video ini. Kali ini saya mengangkat tema perjalanan mengenal Kristus. Untuk saya tema ini menarik, mudah-mudahan menarik juga untuk para sahabat. Bahwa mengenal Kristus adalah sebuah perjalanan. Mengenal Kristus adalah sebuah perjalanan. Dan ketika kita melakukan perjalanan kita membutuhkan waktu, kita membutuhkan kekuatan, dan kita membutuhkan bekal. Supaya kita bisa melanjutkan, meneruskan, bahkan menuntaskan perjalanan. Nah bagaimana sampai pada tahap mana perjalanan para sahabat dalam mengenal Kristus? Ini satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan panduan. Bukan untuk pertanyaan final. Tetapi untuk juga mengingatkan bahwa mengenal Kristus adalah sebuah perjalanan. Baik, sebelum sampai ke sana. Semoga para Culprit sehat dimanapun berada. Ditemani Tuhan. Merasakan penyertaan Tuhan. Pasti Allah menemani. Tetapi apakah kita merasakan? Perasaan ini harus tetap dilatih dari waktu ke waktu. Dalam doa, dalam kesadaran masing-masing. Dan semoga sehat. Kalaupun harus menanggung rasa sakit. Semoga tetap kuat. Dan salam dimanapun berada. Kemarin saya disapa oleh teman-teman yang mengenal di Miakulpa ini. Bahwa satu keluarga bapak dan ibu menonton Miakulpa. Terima kasih banyak. Semoga video-video yang saya buat. Sekalipun saya merasa seringkali kurang dalam beberapa hal. Dalam banyak hal. Tapi saya yakin hal-hal yang kurang itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Semoga video-video Miakulpa berguna. Dan kalau dibagikan boleh juga. Kalau dirasa baik. Oke. Perjalanan mengenal Kristus. Topik ini terlintas dalam pikiran. Dan didasari oleh bacaan hari minggu kemarin. Juga hari ini. Pertanyaan tentang siapakah Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para murid. Kata orang. Siapakah aku ini. Kata orang. Ada yang mengatakan Juhanis Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan. Seorang dari Nabi dahulu bangkit. Memang pengetahuan kita tentang Kristus pertama-tama berasal dari kata orang. Sebelum kita tahu membaca kitab suci. Kita mendengarkan kata orang. Orang tua. Orang-orang terdekat kita. Guru sekolah minggu. Guru di sekolah. Lalu setelah kita tahu membaca. Toh yang kita baca adalah tulisan yang merupakan kata orang. Kata orang yang dituliskan. Karena Yesus sendiri tidak memberikan tulisan kepada kita untuk secara langsung inilah aku. Maka kita berusaha mengerti. Kata orang. Nah amat berarti kata orang ini. Untuk membentuk konsep dalam pikiran kita tentang siapa Yesus. Dan tiba waktunya kita menjadi seseorang yang berkata-kata tentang Yesus. Sehingga anak kita nanti mendengarkan kata orang tentang Yesus. Dan orang itu adalah kita. Anak atau keponakan. Atau murid. Sehingga memang kata dari seseorang ke yang lain. Diteruskan sedemikian rupa. Memperkenalkan Yesus. Kepada semakin banyak orang. Nah. Yang menarik adalah Yesus bertanya kemudian kepada para murid. Menurut kamu. Siapakah aku ini? Akhirnya diminta kepada kita jawaban pribadi. Nah dalam hal inilah saya terpikir tentang topik ini. Adalah sebuah perjalanan untuk mengenali Yesus. Saya merenungkan bagaimana saya membuat video. Saya tertarik dengan hal-hal informatif begitu ya. Informasi baru. Ada pengetahuan tentang peristiwa di sana. Tentang sejarah ini. Sejarah itu. Itu menarik pada level pengetahuan. Tapi toh. Akhirnya kita dibawa. Pada. Permenungan. Sebenarnya apa yang sedang ku cari. Yesus itu. Siapa sebenarnya bagiku. Sampai aku harus berusaha mengenalnya. Dan aku mau membangun komitmen. Untuk membina hubungan dengannya. Siapa Yesus ini bagiku. Nah pertanyaan inilah yang kiranya hidup juga. Untuk kita. Maka kita punya alasan yang kuat. Katakanlah. Saya mau mengasihi orang. Saya mau berkorban. Saya mau. Menerima musuhku. Sekalipun susah. Tetapi. Mendoakannya. Mengapa? Karena Kristus mengajarkan. Mengapa saya harus melakukan yang Kristus katakan. Yang Kristus ajarkan. Nah disinilah dibutuhkan. Hubungan personal dengan dia. Sehingga bagi kita ada alasan yang kuat. Saya mau mengikuti Kristus. Dan mengikut Kristus ini adalah keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Itu tekst lagu ya. Lagu anak-anak. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Dan selanjutnya. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Alasannya saya miliki. Mengapa saya harus mengikut dia. Dan ketika saya memiliki alasan yang original. Alasan dari diri saya. Apapun yang terjadi. Saya akan tetap mengikuti dia. Karena saya tahu dia itu abadi. Ajarannya selamanya. Dan tidak mengkhianati kehidupan. Dan nilai tertinggi yang seorang bisa raih dalam hidup. Nah. Andai kata kita sudah sampai. Di tahap itu. Saya pikir. Upaya kita mengikuti Kristus lebih. Berdaya guna. Dan saya sendiri mengalami. Toh memang ada masa ketika. Kita meragukan iman kita. Meragukan konsep yang kita miliki. Tetapi. Sekali lagi perjalanan. Kadang kita perlu istirahat. Dan tak jarang kita kelelahan. Tapi perjalanan harus terus berlanjut. Maka para sahabat. Selamat meneruskan perjalanan mencari Yesus. Hari demi hari. Kita saling mengingatkan. Sekalipun ada kelemahan. Ada kekurangan. Ada saat kita tersandung di jalan. Tapi semoga kita tidak ingkar. Dan. Pacei bene.